Hanya dua yang kita miliki yaitu dosa dan amal soleh You are what you give You are what you give Engkau adalah apa yang engkau berikan Jadi ketika teman-teman punya harta Digeser di jalan Allah Itulah harta yang sesungguhnya Kita bikin analogi sederhana ya Antum semuanya anggaplah sebagai orang tua hari ini Lalu bekerja, mengumpulkan uang Kerja di perusahaan, kerja di kantor Ngumpul, 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 ngumpul Terkumpul lah, ini pakai ilustrasi ya Terkumpul lah harta berbentuk Contoh nih, tanah Misalnya lima hektare Atau enam lah Contoh aja nih Udah Punya perusahaan Misalnya valuasi perusahaannya itu Misalnya valuasinya Lima miliar Oh enggak enggak Enam miliar juga Terus punya rumah Enam buah Anggaplah ini enam 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 Dah Terus antum meninggal Ceret abis Kodarullah punya anak Enam orang Lihat betul-betul ya Punya anak berapa Enam Nanti pakai hukum waris Itu tergantung laki-laki atau perempuan Saya enggak mau detail-detail bahas tentang hukum warisnya Tapi saya mau kasih tahu Satuannya jadi semakin besar atau semakin kecil Ini harta dibagi-bagi lagi Atau ditumpuk jadi satu ke satu anak Kan enggak mungkin Dibagi-bagi Antum dah jungkir balik Bahkan banyak orang tua yang enggak nikmati kerja kerasnya Berharap supaya anak cucunya bisa selamat Eh mati orang tuanya Langsung dijual asetnya Antum dapat apa Sekali lagi ya Bayangkan antum semuanya orang tua Sudah sikit lagi mau mati nih sikit lagi Mungkin nanti siang atau sore gitu lah Kita semua nih Terus antum tumpuk-tumpuk Arta antum tuh Aset dimana-mana Bangga dengan aset tuh Mati antum Anak antum yang jual Bahkan sorry to say Mohon maaf lahir batin Banyak yang orang tuanya belum mati Anaknya udah berkelahi Fakta atau mitos? Itu yang saya takutkan Dan saya tidak lakukan itu Kepada anak-anak saya Maka saya bilang Ayah enggak tinggalkan apa-apa nak 38 tahun umur saya sekarang Sudah ngomong gitu saya sama anak-anak saya Kalau pakai umur ayah saya Saya 48 jatah saya tinggal 10 tahun Tapi kalau pakai ikut kos Stephen 41 Tinggal 3 tahun saya Kalau pakai kawan saya Sudah dapat bonus dah saya Antum mau pakai pemanding siapa? Pakai pemanding Rasulullah Santai-santai nanti hidupnya Iya kalau panjang Kenapa Bang belum taubat Bang? Masih aku baru 30 Kata dia Usia Nabi Muhammad 63 Kata dia Dia punya orang dalam Saya ngomong saya 38 tahun Tapi udah mikirkan nanti Aku mati jangan sampai anak cucu Ini contoh kita bikin pedah kasus Boleh enggak Antum? Pedah kasus Tok ya Tok ya Ini materi hari ini ya Belajar jadi orang kaya gitu Belajar mustahil miskin Pondok mustahil miskin Tok ya itu 2012 Ini ini Saya kasih ilustrasi Kemarin diskusi sama Pak Ebung Ben 2012 Punya income Bang Abu Dari hasil jual tanah dengan Bang Amat Berdua Adalah kurang lebih Plus minus itu 4 miliar 2012 Bang Nur bisa beli Innova baru Bisa beli apa Tapi dua orang ini dengan Bang Amat Memilih untuk tidak Menikmati duit itu Justru malah dibelikan masjid 2011 Sudah dibeli masjidnya Dibangunlah masjid kapal Munzalan Serdam MKM Serdam Sungirnya dalam Dan MKM Ampera Plus asetnya satu buah bis Di apakan ini aset Diwakafkan Diwakafkan enggak? Diwakafkan enggak nih? Diwakafkan Hitungan manusia saat itu Orang bilang Alah rugilah Pertanyaannya Yang kecil ya Sekarang 2023 Berapa aset Tanda kutip Tok ya sekarang? Berapa mobil Tok ya? Tak terhitung Di seluruh Indonesia Berapa rumah makan Tok ya? Dulu punya Namanya balai saji Di Mujahidin Sama Kak Ida Berapa balai saji Tok ya hari ini? Di seluruh Indonesia Berapa restoran rumah makan Tempat Tok ya bisa makan? Berapa Tok ya boleh enggak Mohon maaf Boleh enggak Kencing di masjid ini? Numpang kencing Di toilet situ? Boleh enggak Anak-anak Tok ya main Di masjid ini? Boleh enggak Mana Zila Duduk di belakang Situ? Boleh enggak Bang Irul Pinjam mobil Atau pakai Naik mobilnya Munzalan? Apa yang hilang? Terus kita Nak numpok-numpok Harta itu Nak jadikan apa Saya sih enggak marah Jangan kasih tahu ya Memang sejatinya Tanda kutip Kayaknya diwakafkan Tapi enggak berpindah Tok ya tetap Boleh sholat Masa setelah diwakafkan Tok ya enggak boleh sholat Di sini? Tahadus binikmah Tahadus binikmah Saya enggak cerita tentang saya Tapi saya mengajar Posisi saya mengajar Saya ngasih tahu Orang banyak Komentar Ngapalah ustadu ngontra Bikinlah rumah seorang Itu kan mulut-mulut kau Aku punya cara berpikir Kalau kau mau gantikan aku Nanti di akhirat Boleh Kau ngebacot gitu Kau tak gantikan aku Di akhirat Aku takut Hisap nanti Di yaumil kiamah Orang sebiji Tusuk gigi ya Bikin orang gagal Ke surga kok Saya sudah kasih Enggak mau Aset pakai nama bunda Enggak mau Kata bunda Jadi aset-aset itu apa? CRV Bank L Bank L itu L300 Al-Qoswa Apa lagi mobil M itu? Fortuner Rumah belakang Beberapa itu Semua sudah dibalik nama Saya bilang Enggak mau Saya pakai nama pribadi Balik nama pakai yayasan Masjid Indonesia Mustahil Miskin Semua sudah Kesana nanti Sekarang pertanyaannya Kalau anak saya Fayad, Fatih, Kaia Mau Pakai Mobil itu Maka dia harus terlibat Dalam amal soleh Harus ikut Ngurus guru ngaji Harus mau Ngikut mikirkan Bahagia kem Umroh bahagia Guru ngaji kampung Hamba Allah istimewa Indonesia mustahil lapar Kalau dia ikut ngurus Maka dia boleh pakai itu Yang penting itu Memiliki atau menggunakan Hak pakai atau hak milik Ya udah Nanti anak saya makan apa? Saya, ayah saya meninggal Saya makan juga Masya Allah bukan cuma makan Punya santri yang kodarullah Saudara-saudara Punya restoran Nasi goreng abu tuh Kalau ke setak Ngambil seorang Penuh piring saya Maka saya takut Kalau ada bang abu Yang megang centongnya tuh Saya ambilkan saja Jangan bang abu Tahu saya ada porsi Bang abu ngambilkan Begini ah Paham Aset Tokya yang tadinya 4 miliar Sekarang bertumbuh Atau berkurang Bertumbuh atau berkurang Naik gak valuasinya Bertambah aset-asetnya Boleh dipakai sama Tokya Boleh gak Tokya Pakai Rubikon Pakai Alphard Pakai Hilux Boleh semua Sorry ya Sorry sorry Terus yang berjuang Mati-matian Ngurus Aset itu tak itu tuh Antum kira antum pintar Kayak gitu tuh Kerja tuh Kena kerjakan Ketakutan bahwasannya Kalau sudah diwakafkan Sudah bukan hak milik kita Emang dari awal tuh punya kita Ayo jawab Ayo Ayo Nanti kalau kita wakafkan Udah gak jadi punya kita lagi Pertanyaannya Emang dari awal udah punya kita Tepuk sebelahnya Yang realistis dong Ustadz marah Enggak ini Pondok orang kaya Kata Bung Ben Poka Pondok orang kaya Belajar punya mental kaya Belajar dari Usman bin Afan Belajar dari Abu Bakar As-Siddiq Belajar dari Abdurrahman bin Auf Bedanya wasiat Dengan Wakaf Kalau wasiat Kalau wasiat Itu baru On Tombolnya Baru boleh dijalankan syariatnya Ketika antum sudah meninggal Antum bikin wasiat Orang-orang yang nengok wasiat berhak Cepat matilah ya Allah Cepat matilah ya Allah Cepat matilah ya Allah Ngapa pula dia akan cepat mati Karena baru bisa kami nikmati Setelah dia mati Tapi kalau wakaf antum Bisa mengawasi Bisa melihat Bisa mengevaluasi Bahkan Ketika yang diwakafkan ini Atau yang mengelola sebagai nazir namanya Kalau ngurus zakat namanya amil Kalau orang yang mengurus wakaf namanya nazir Kalau nazir dianggap tidak amanah Tidak menjalankan syariat Antum sebagai pewakif Berhak mencah Mencabut Crek tarik Tidak Berhenti Ganti nazir Boleh Tapi kalau antum berwasiat Antum mati Apa yang nak antum cabut? Akhir tangan ya Siapa yang baru paham sekarang Wakaf itu kayak gitu Keren gak syariat Islam itu? Kita taunya wakaf kuburan Masjid Pondok pesantren Itu yang kita tahu Terima kasih telah mencabut